Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo budaya, rahayu, salam kebajikan. Halo dulur, ya apa kabarirek, biye kabarecah, biar me kabare tretan, tak juga no api-api ya. Selamat datang untuk seluruh finalis Raka Raki Jawa Timur 2024 di grup pertama. Dan juga saya menyapa seluruh sahabat irari yang nantinya akan menyaksikan bagaimana kepoan teman-teman dari finalis untuk memberikan jawaban terbaik, memberikan pengetahuan, dan juga keterampilan berbicara terbaik pada sore hari ini di Irari Talk Challenge. Jadi, Irari Talk ini merupakan salah satu agenda baru dalam serangkaian pemilihan di Tawisata Raka Raki Jawa Timur 2024 di mana kita akan memperkenalkan seluruh finalis Raka Raki Jawa Timur 2024 kepada masyarakat luas, masyarakat di luar sana. Dan tentunya juga di sini Raka dan juga Raki Jawa Timur 2024 berkesempatan untuk memberikan performa terbaiknya dalam menunjukkan keterampilan penguasaan dalam berbicara. Nama saya Raka Rama, perwakilan dari Kabupaten Inggris. Sebelumnya perkenalkan, saya Aludia Angelika Utahayan yang biasa dipanggil dengan Aludia. Saya merupakan Raki perwakilan dari Kabupaten Inggris. Nama saya adalah Humad Ghani Muzaki, saat ini berumur 23 tahun dan dapat dipanggil dengan Raka Ghani. Saya merupakan perwakilan dari Kota Malang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raki Kimiko Lajalsi, Raki perwakilan Kota Malang. Terima kasih. Lahir di Kota Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk, Kota Angin, 1 Februari 2001. Saya Muzaki Mawana Fandi, representasi dari Kabupaten Nganjuk dalam Raka Raki Jawa Timur 2024. Terima kasih. Nama saya Fandi Natalia Ariona, asal dari Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arya Pasir Langga, atau bisa dipanggil Raka Arya. Saya adalah perwakilan Raka dari Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Theodora Monika dari Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Saya akan membacakan peraturan yang berlaku dalam e-Rari Talk Challenge sore hari ini. Yang pertama, peserta wajib memakai pakaian batik, wajib menyalakan kamera, dan juga wajib menggunakan virtual background. Yang kedua, peserta wajib menggunakan perangkat, laptop, ataupun gawai secara individu. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan e-Rari Talk akan dibagi menjadi dua sesi. Yang ini sesi yang pertama, membahas mengenai personality setiap peserta. Sesi kedua, mengenai e-Rari Jawa Timur. Dan berikutnya adalah peserta akan menjawab satu pertanyaan di setiap sesi. Dan kemudian, durasi menjawab maksimal 60 detik. Dan saya ingatkan bahwa waktu akan ditampilkan di pojok kanan atas. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, nanti bisa cek waktunya di sebelah pojok kanan. Dan tentunya, yang terakhir adalah peserta akan menjawab sesuai dengan urutan nomor peserta. Yang nantinya akan dibacakan oleh host pada sore hari ini. Untuk sesi yang pertama, saya mengundang Raka Kabupaten Gresik. Raka Rama. Betul? Betul Raka. Selamat sore. Baik, sudah siap ya? Insya Allah siap. Pertanyaan untuk Anda di sesi pertama adalah, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini? Menurut saya, tantangan terbesar dalam zaman ini itu adalah teknologi, kecanduan teknologi yang di mana sering dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Yang di mana teknologi ini dapat menyebabkan kecanduan sehingga dapat merusak adanya gangguan mental dalam diri masing-masing pada kaum muda zaman sekarang. Maka dari itu, teman-teman di rumah, maka mari kita menghilangkan adanya kecanduan atau juga mengurangi adanya kecanduan teknologi yang kita alami saat ini. Dengan cara, yaitu melampiaskannya dengan hal-hal positif lainnya, salah satunya yaitu berolahraga, yang sering sekali saya lakukan ketika ada waktu luang saya melakukan olahraga bermain basket di dekat rumah saya. Terima kasih. Selamat sore, Raki Alodia, betul ya? Betul, Raka. Selamat sore, Raka. Sudah siap ya? Siap. Apakah generasi saat ini mendapat tekanan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya? Baik, sebelumnya terima kasih, Raka. Dan juga saya ucapkan sekali lagi selamat sore kepada Raka, Raki, serta teman-teman semuanya. Menurut saya, saya kurang setuju dengan adanya tekanan tersebut. Karena itu tuh hanya terkait dengan sudut pandangnya. Jika lo memang kita menganggap itu sebagai beban, maka akan menjadi tekanan untuk kita. Namun apabila kita melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang positif, itu akan menjadi motivasi serta dorongan bagi kita, terutama generasi muda sekarang ini, untuk terus berproses dan juga mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Seperti itu, Raka. Jadi di sini saya sebagai Raki Jawa Timur juga ingin terus mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda di Jawa Timur, untuk kita bersama-sama terus mengembangkan potensi yang ada di diri kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Selamat sore, Raka Ghani. Betul ya? Betul Raka, selamat sore. Sudah siap sore hari ini? Sudah siap. Apakah yang menjadi filosofi hidup Anda, dan bagaimana Anda memaknai filosofi tersebut? Setiap manusia tentunya memiliki sebuah filosofi dalam hidupnya, di mana saya sendiri memiliki filosofi, yang ini adalah pantang menyerah dan selalu mengejar cita diri saya. Karena sepengalaman hidup saya, saya pernah mengalami beberapa kali kegagalan. Seperti gagal dalam berbagai tes untuk memasuki kedinasan, maupun gagal untuk memasuki, ini fasilitas yang saya inginkan. Namun dengan memaknai filosofi, pantang menyerah dan juga ingin menyerah cita diri saya, saya sekarang berhasil. Yakni adalah mencapai sebuah pencapaian sebagai seorang budawisata, seorang pemuda yang memiliki satu langkah ke depan untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan juga daerah asal saya, ini adalah Kota Malang. Oleh karena itu, untuk seluruh teman-teman di Jawa Timur dan juga rekan-rekan-rekan sekalian, marilah terus pantang menyerah dan marilah kata kita-cita bersama. Terima kasih. Baik. Pertanyaan Anda adalah, jika Anda diberikan satu permintaan, apa yang akan Anda minta? Baik. Setiap manusia atau setiap individu pasti memiliki sebuah keinginan atau harapan pribadi. Untuk saya sendiri, saya ingin terus belajar dan berkembang untuk menjadi lebih bermanfaat untuk sekitar dan masyarakat. Dengan permintaan tersebut, saya ingin menjadi dampak yang baik bagi masyarakat sekitar dengan mengeksplor segala sesuatu yang ada, kemudian dapat bekerja sama dengan yang lainnya, kemudian dengan bermanfaat bagi masyarakat sekitar juga. Maka dari itu, saya ingin memiliki permintaan, yaitu belajar dan berkembang untuk menjadi lebih bermanfaat bagi manusia sekitar. Terima kasih, Raka. Baik, selamat sore. Raka Arya, betul ya? Betul, Raka. Selamat sore. Oke, sudah siap? Siap, Raka. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda menghadapi rasa stres dan tekanan? Baik. Stres dan tekanan tentunya bukan menjadi sebuah hal asing lagi, begitu ya, bagi masyarakat dan juga tentunya bagi generasi muda. Dan saya sendiri, terutama saya pribadi, memiliki satu cara biasanya yang saya lakukan, yaitu keluar dari rumah, karena saya, setiap kali saya merasa tekan, setiap kali saya stres, saya seringkali merasa terperangkap. Baik itu dari sisi psikis dan juga ruangan. Maka dari itu, hal paling sederhana yang saya lakukan adalah keluar dari rumah dan juga mengunjungi tempat-tempat yang bisa membuat pikiran saya menjadi-jadi. Dan dalam hal ini, ada hal alam. Sembari menikmati pemandangan alam, saya biasanya sembari membaca buku, karena saya merasa bahwa saya ingin lari dari ketepurukan saya atau stres saya dan tekanan saya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam hal ini, adalah membaca buku. Yang tentunya buku itu dapat membantu saya untuk memadikan diri dari stres dan juga menambah ilmu yang saya miliki. Seperti itu, Raga. Terima kasih. Pertanyaan Anda akan saya bacakan dua kali ya, seperti rekan-rekan yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, dengan pertumbuhan teknologi saat ini, apakah hal tersebut membuat hubungan secara emosional menjadi berkurang? Ada satu kalimat yang saya percayai dalam hidup saya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi sesama. Menurut Badan Pusat Statistik, sebanyak 27,94 persen Gen Z merupakan penduduk terbesar yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini kita tinggal dalam teknologi yang sangat maju. Dan salah satunya adalah eksistensi dari artificial intelligence. Sebagai pemuda Jawa Timur, saya merasa bahwa adanya eksistensi teknologi ini tidak akan membuat kita terpisah dari sisi emosional itu tersendiri. Karena saya yakin bahwa pemuda di Jawa Timur memiliki potensi yang luar biasa untuk selalu digali dan selalu dikenjarkan. Melalui teknologi, kami bisa terhubung sesama. Untuk itu, kita bisa terus untuk bertemu dengan teman-teman kita yang tidak bisa kita ketemui. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana definisi sukses menurut Anda? Baik terima kasih atas pertanyaannya. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwasannya kesuksesan adalah hal yang digandang-gandangkan yang diinginkan oleh semua manusia di dunia ini. Dan sukses bagi saya adalah ketika kita dapat mencapai keinginan kita, kita dapat bercita-cita dan mewujudkannya, kita dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, kita dapat melaksanakan kewajiban kita terhadap agama, terhadap negara, dan juga terhadap lingkungan. Dan lebih dari itu, sukses tidak hanya berpatok kepada materi. Lebih dari itu, sukses bahwasannya ketika kita dapat dianggap ada oleh masyarakat, kita dapat bermanfaat bagi masyarakat lainnya, dan tentunya kita dapat berguna untuk nusa dan bangsa. Karena sejatinya, tidak ada yang bisa mendefinisikan kata sukses dengan hanya materi atau hanya dengan satu kata saja. Karena sukses adalah kata yang luar biasa. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, hidup siapakah yang lebih mudah? Laki-laki atau perempuan? Baik. Menurut saya pribadi, tidak ada yang mudah jalani, maupun secara perempuan, maupun laki-laki. Karena kita sebagai manusia adalah mempunyai porsi masing-masing, sebagai perempuan itu sendiri, dan juga sebagai laki-laki itu sendiri. Namun perempuan juga cenderung memiliki harapan hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki. Namun jika, pertanyaan mana yang lebih mudah? Jawabannya adalah, kita sama dalam porsi masing-masing. Terima kasih, kakak. Pak serta dan juga finalis sudah menjawab ya, dalam sesi yang pertama. Saya harap jawaban Anda, di sesi pertama, adalah jawaban yang terbaik ya, tentunya. Dan tentu di sesi yang kedua nanti, saya juga berharap Anda bisa memberikan jawaban yang jauh lebih baik dari apa yang Anda pikirkan di sesi yang pertama. Sudah siap ya, Raka Rahma ya? Siap. Pertanyaan Anda untuk sesi yang kedua adalah, menurut Anda, apa yang membedakan Raka Raki Jawa Timur dengan duta yang lainnya? Raka Raki Jawa Timur merupakan salah satu platform yang di mana Raka Raki adalah salah satu duta yang di mana mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Dan juga kita dapat ketahui, Raka Raki Jawa Timur sangatlah berimpak sekali bagi masyarakat Jawa Timur sekalian, berbeda dengan duta-duta yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, banyaknya UMKM-UMKM yang sangat meningkat penghasilannya dikarenakan adanya promosi yang dilakukan oleh Raka Raki Jawa Timur. Maka dari itu, saya sebagai Raka Rahma ingin mengajak seluruh teman-teman untuk selalu mencintai dan juga salah satunya yang saya inginkan adalah meningkatkan UMKM yang di mana dapat meningkatkan kesediatarakan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Terima kasih, Raka. Sudah siap Raki Yaludia untuk pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan Anda adalah menurut Anda bagaimana output yang ideal dari gelar atribut persahabatan setelah kompetisi Raka Raki Jawa Timur selesai? Baik, menurut saya gelar persahabatan merupakan salah satu gelar yang memang menjadi salah satu ciri khas kita sebagai biota wisata di mana kita harus memiliki kepribadian yang tentunya ramah baik kepada sesama kita seumuran kita bahkan di masyarakat tersebut. Karena pada nantinya di saat kita sudah mengembang tugas tersebut kita akan dihadapi oleh masyarakat-masyarakat yang memiliki kepribadian berbeda. Dengan seperti itu kita harus memiliki karakter diri yang tentunya ramah peduli serta saling tolong-menolong di masyarakat tersebut. Seperti itu Raka. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah apa makna menjadi seorang Raka Raki Jawa Timur bagi Anda? Menjadi bagian dari Raka Raki Jawa Timur adalah salah satu kesempatan emas yang didapatkan oleh salah satu pemuda dari Jawa Timur seperti saya. Dimana dengan bergabung menjadi Raka Raki Jawa Timur tentunya saya bisa berkontribusi dan juga memiliki sesuatu yang bisa diberikan tempat-tempat Raka Raki Jawa Timur maupun daerah asal saya dan kota-kota lain. Dengan menjadi seorang Raki-Raki Jawa Timur tentunya saya bisa berkontribusi di bidang pariwisata, ekonomi kreatif maupun di bidang sosial lainnya. Terbukti Raka Raki Jawa Timur memiliki banyak sekali program yang membawahi tiga bidang tersebut maupun bidang-bidang lainnya. Tentunya saya disini juga membawa beberapa program salah satunya adalah semestakata dimana saya kontribusi untuk ekonomi kriya dari Kampung Raki Jawa Timur. Begitu sekejelas dari apa yang bisa diberikan kepada Raka Raki Jawa Timur. Sekian dari saya, saya Raka Gani dari Kota Malang untuk Jawa Timur Kemilang. Terima kasih. Baik, pertanyaannya di sesi yang kedua adalah bagaimana cara yang tepat seorang Raka Raki Jawa Timur dalam menjalankan peran sebagai role model generasi muda. Tentu menjadi seorang Raka Raki memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Karena Raka Raki tidak hanya sebagai duta wisata tetapi sebagai panutan atau model bagi generasi muda atau masyarakat yang ada di Jawa Timur. menjadi keladan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan oleh Raka Raki sebagai role model yang baik di masyarakat dengan perilaku, penampilan, etika semuanya dapat menjadi poin penting untuk dapat menjadi role model di masyarakat Jawa Timur. Kemudian juga ada pengetahuan yang luas dalam segala aspek sehingga dapat menjadikan sesuatu panutan juga bagi masyarakat yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Raka. Pertanyaan Anda yang kedua adalah menurut Anda apa hal yang paling penting dalam kompetisi Raka Raki Jawa Timur? Baik, dalam kompetisi Raka Raki Jawa Timur ajang duta seperti yang kata Rauh mungkin ada tiga aspek utama yang menjadi bahan penilaian seperti yang biasanya itu brain, beauty, and behavior. Dan tiga poin itu adalah poin utama yang diperlukan oleh seorang duta untuk berkompetisi tentunya dalam kompetisi Raka Raki Jawa Timur. bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita untuk memikirkan suatu penyelesaian dari suatu masalah, bagaimanakah luasnya pengetahuan kita mengenai sektor pariwisata yang memiliki efek domino bagi sekitarnya. Setelah itu ada beauty, yaitu bagaimana cara kita menjaga penampilan agar kita menjadi seseorang yang baik dalam performa penampilan. Setelah itu ada behavior. Behavior di sini saya artikan sebagai sebuah sifat kita, teladan kita sebagai sebuah role model, sebagai duta wisata, agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat Jawa Timur dan juga mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menjadi perubadian lebih baik. Terima kasih. yang kedua adalah menurut Anda siapakah kompetitor terbesar dalam kompetisi Raka Raki Jawa Timur? Baik, saya percaya di mana bumi dibijak, disitulah langit dijunjung. Menurut saya sendiri, kompetitor terbesar di ajang kompetisi Raka Raki Jawa Timur merupakan diri kita sendiri. Karena disitulah peran anak muda di Jawa Timur memberikan dampak besar untuk masyarakat Jawa Timur ke depannya. Kompetitor terbesar kita adalah diri kita sendiri. Karena kita harus mengetahui apa kelebihan dan juga kekurangan dalam pribadi kita. Sehingga kita bisa mengoreksi pribadi kita dan mengembangkan itu menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga Raka Raki Jawa Timur bisa berkontribusi dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di Jawa Timur hingga di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah apakah dengan memenangkan gelar Raka Raki Jawa Timur akan mempermudah hidup Anda secara personal dan profesional? Jelaskan alasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menjadi seorang pemenang Raka Raki Jawa Timur adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi kita selaku putra-putri kebanggaan dari Provinsi Jawa Timur. Apabila ditanya apakah dapat bermanfaat secara personal dan juga profesional jawabannya yang pasti adalah iya. Kenapa? Karena kembali lagi sosok Raka Raki Jawa Timur adalah sosok putra-putri kebanggaan Provinsi Jawa Timur yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang sangat tinggi sebagai seorang role model sebagai seorang juara sebagai seorang pejuang yang dicontoh oleh putra-putri dari Jawa Timur yang lainnya. Tentunya hal ini menjadi privilege ketika kita ingin masuk ke dunia profesional. Secara personal pun branding diri kita, personality kita juga dibangun. Makanya jawabannya adalah sangat iya. Akan tetapi tidak hanya untuk pemenang. Ketika kita sudah memasuki Raka Raki Jawa Timur, kita sudah digembleng sedemikian rupa di bagian materi yang luar biasa oleh Raka Raki Jawa Timur di bagian Raki Jawa Timur maka diri kita sudah dapat dikatakan sebagai seorang juara. Terima kasih. pertanyaan Anda yang kedua adalah pelajaran berharga apa yang Anda dapatkan dari proses menuju kompetisi Raka Raki Jawa Timur? Baik. Mengikuti kompetisi Raka Raki Jawa Timur adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan juga pengembangan diri. Dari proses ini kita dapat memperoleh banyak hal yang berharga yaitu yang pertama adalah pengembangan diri dan karakter di mana kita di sini adalah meningkatkan kepercayaan diri kita melalui contohnya melalui tahap-tahapan berbagai seleksi dan persiapan lalu yang kedua adalah mendapatkan pengetahuan dan wawasan di mana di sini kita akan memperdalam pengetahuan tentang budaya dan sejarah Jawa Timur. Baik. Terima kasih Raka. Baik. Semoga jawaban dan performa terbaik Anda sore hari ini dapat memberikan hasil yang terbaik pula untuk Anda semuanya. Dan tentunya juga untuk sahabat Irari jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan bahwa untuk memberikan dukungan yang terbaik bagi jagoan Anda berikan komentar positif terbaik dan juga jangan lupa subscribe dan berikan tombol like di kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur. Mengakhiri kegiatan kita sore hari ini Irari Talk Challenge saya Raka Zidan Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.